Hikmah dari Kupu-Kupu Identitas, cantik dan menawan memang selalu mengekat pada kupu-kupu Sayapnya yang berwarna-warni dan geraknya membuat siapa saja yang melihatnya menjadi tersenyum Apalagi jika sang kupu-kupu terbang di taman bunga semakin indah dan cantik Di balik keindahan dan kecantikan yang dilihat Banyak yang tidak mengetahui bahwa kupu-kupu harus melewati tahap perjuangan yang sangat sulit Tahap pertama adalah menjadi telur Nyawanya saat itu ditanggubkan antara meletas dengan sempurna atau pecah karena faktor alam Seperti hujan, angin, dan lain-lain Betapa telur hanya bisa berjuang di tengah ketidakberdayaannya Dan sangat bergantung pada daun yang ditempelinya Setelah meletas, muncullah ular dalam fase ini Ular juga sering berganti kulit Pada saat pergantian kulit, ular harus berhenti makan layaknya orang yang sedang puasa Menjadi ular tidaklah mudah, malah sangat menyakitkan Dia selalu dibenci, dijauhi, bahkan dibungu tanpa melakukan kesalahan apapun Tak ada yang mau mendekatinya Menjijikan adalah label yang harus disandang oleh seekor ular Setelah fase ini, maka fase selanjutnya adalah menjadi kepompong Ini adalah fase beristirahat Kepompong menggantungkan hidupnya pada tanaman yang ditempelinya Fase ini berlangsung selama berhari-hari Ada perubahan yang sangat luar biasa terjadi dalam kepompong akibat perubahan hormon Di dalam kepompong ini, benar-benar terjadi persiapan yang sangat besar Untuk menghadapi puncak kehidupan yang akan segera hadir Setelah menunggu beberapa lama dan merasa benar-benar siap menghadapi puncak Bagian kulit terluar seekor kepompong akan berganti warna sesuai dengan warna sayapnya Ketika menjadi kupu-kupu secara perlahan Kulitnya pun mengelupas dan hadirlah Sang bidadari taman bunga yang paling indah Saat pertama kali melihat dunia Tubuhnya memang masih sangat lemah Sayap-sayapnya pun masih menggerut, melipat, dan basah Seiring berjalannya waktu Sang kupu-kupu berubah dari lemah menjadi kuat Sayapnya sudah bisa dilembarkan Dan sudah bisa terbang ke sana kemarin sekitar taman bunga Dia banyak membantu tanaman Dan mempunyai peran penting dalam penyerbukan bunga Dia juga memiliki kesan yang indah di mata manusia Bahkan banyak yang menyukainya tidak seperti saat yang jadi ulang Sangat disayangkan umur sang kupu-kupu tidak lama Walau begitu selama hidupnya telah memberikan banyak jasa pada kehidupan ini Sekarang mari kita lihat kehidupan kita masing-masing Kita serapisah ini dan renungkan Apakah ada yang pernah merasa menjadi ular Dihina, dilecahkan, jauhi, dan lain sebagainya Ada yang pernah mengalaminya? Adakah yang merasa harus beristirahat sejenak seperti kepompong Dan melewati masa-masa paling tidak menyenangkan dalam hidup? Contohnya pada saat terpuru Ingatlah dalam menjalani kehidupan ini Kita hanya perlu tekun, bersabar, dan tidak putus asa saat memulai sesuatu dari awal Pasti akan ada banyak penderitaan yang akan dilalui layaknya ular Akan ada waktunya kita untuk beristirahat sejenak layaknya kepompong Tapi ingat dan tanamkan dalam hati Jawa akan ada waktunya kita untuk sukses Layaknya sang kupu-kupu yang banyak disenangi orang-orang Terus berdoa, berikhtiar, dan bertawakal pada Allah Karena dibalik semua penderitaan Akan ada kejutan yang ingin diberikannya untuk kita Subhanallah Terima kasih telah menonton!